Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat proses pembangunan struktur balok rakitan yang kali ini struktur berfungsi untuk kandang dan juga tempat tinggang jadi ini sekarang sedang pembangunan teras, ada 2 bagian bangunan 4x6 meter nah sistem balok rakitan ini sangat modular, jadi baloknya bisa diproduksi di tempat lain kemudian dipasang di lokasi yang lain juga begitu pun dengan struktur ini, produksi baloknya itu tidak di tempat jadi balok dikirim, kemudian dipasang seperti bangunan modular pada lainnya balok rakitan diidekan atau diformulasikan oleh ayah saya karena ingin memudahkan pembangunan tangga ini didesain khusus agar orang yang sudah berumur senior dapat menaikinya dengan mudah ayah saya yang sudah berumur 81 tahun pun dengan mudah bisa menaiki tangga dan menuju ke lantai 2 bangunan ayah saya menyukai sistem balok rakitan karena menyukai bangunan kayu dan ingin membangun sebuah bangunan yang bisa bentangannya itu sangat panjang seperti pada bangunan ini bentangan terpanjangnya adalah 6 meter ayah saya pernah menciptakan hingga 12 meter namun karena kualitas kayu di Indonesia mungkin tidak sebagus di luar yang ada standarisasi maka ayah saya menggunakan bahan yang ada menciptakan sistem balok rakitan sehingga dengan bahan yang ada di toko bangunan bisa membuat sebuah struktur yang bentangannya panjang dengan kayu yang ada di pasaran jadi ini setelah struktur dipasang ada lantai jipsum maaf GRC lalu lantainya di waterproof untuk menjadi teras dan teras ini nanti akan dinikmati oleh penggunanya yaitu Pak Dokter Joni jadi Pak Dokter ingin di bawahnya bisa menjadi kandang sapi namun di atasnya bisa menikmati pemandangan dan ada kamar kecil untuk yang bekerja ataupun beliau ingin beristirahat lalu ini adalah cuplikan produksi balok rakitan di workshop kami di Jaya Giri Lembang bahannya menggunakan kayu borneo dan juga multi yang ada di toko bangunan yang mudah didapatkan di sekitar kita dan ini cara untuk menggabungkannya dengan skrup dan juga bor dan penyambungannya terjadi di lapangan lalu ini saya, Dokter Joni dan ayah saya sedang mendiskusikan apa saja fungsi bangunan kedepannya dan mungkin kolaborasi lanjutan yang bisa dilakukan bersama kedepannya sekian terima kasih banyak teman-teman sampai bertemu di video selanjutnya tetap sehat dan tetap semangat setiak kecil dan foto-tengah setiak selamat menikmati